Sobat Onyx, ilah dia House Season Champion, Onyx! Semua pendukung begitu luar biasa tentunya. Menutup dari House Season, Onyx bersih tanpa celah dari segi match-nya. Boots, tentu ini menjadi salah satu juga Onyx sangat kuat di season ini. Lagi dan lagi kalian membuktikannya. Dan ada gak sih tim dari House Season ini, kalian udah ngelawan semua tim. Apakah ada satu tim dari kalian semua, sebut satu-satu ya, yang menjadi lawan terberat saat House Season ini? Aura. Kenapa? Kenapa dong? Ada kenapanya. Soalnya gamenya lama. Oh soalnya gamenya paling lama, Aura. Aura. Oke, Kyrie, who is the hardest match for you? Evos. Why? Because we almost lose. Oke, Evos karena hampir kalah sama Evos. Kalau Sans? Apa? Ada gak lawan paling berat buat Sans? Apa gak ada? RRQ. Kenapa Sans? Karena Bestie juga kan, Royal Bestie. Terus ya emang player-nya jago-jago juga. Royal Bestie dan player-nya jago-jago. Kiboy mau jawab terakhir kayak yang ini? Kalau gue paling pick satu sih, BTR. Karena? Karena kita masih belum prepare banyak. Wow, fokus ke dalam diri sendiri ya kalau dari Kiboy, cewek. Kalau dari gue ya semua tim sih berat sih. Cuma kalau yang paling seru ya RRQ, Evos. RRQ dan Evos, paling seru. Apa momen yang paling berkesan? Dimana cewek? Ya pas kita menang sih. Bener sih ya, terima kasih cewek. Dan ini juga, Sans katanya kamu yang mainin 5 hero player semua, ini kamu ya Sans ya? Ya, biasa tipis-tipis kalau aku lagi mati, aku main gini. Paling susah settingannya siapa Sans? Paling susah. Kak Iri sih. Kak Iri? Paling fast hang ya? Ya, ya. Coba Kak Iri tunjukin tanganmu yang fast hang itu dong. Kalau gini-gini gimana, show your fingers. You're fast hang. Baru-baru-baru, heeey. Tapi Kairi, Super Ken ingin melawan kamu. Karena dia mengatakan bahwa kamu pemain Fanny yang baik. Kerajaan signaturnya juga pemain Fanny. Jadi, apa yang kamu pikirkan tentang Super Ken? Saya pikir dia pemain yang hebat. Saya harap akan bertemu dengan dia. Oh, Kairi juga berharap untuk bertemu dengan Super Ken. Tapi kalian bermain Fanny dan Fanny. Siapa yang akan bermain Fanny? Jika kamu berjumpa? Kami tidak berada dalam mode brawl. Saya akan memilih Goofra. Kairi kalau mau bertemu Super Ken ternyata mau mainnya Goofra. Ini bukan pertempuran yang terjadi. Tidak, dia bilang tidak. Tapi, lagi dan lagi. Ini kan lag kedua. Kira-kira, tantangan apa sih yang bakal Onyx hadapi untuk lag yang kedua? Mungkin dari tim kalian kah? Atau dari tim lawan kah? Ada tim yang kayaknya progresnya cepat banget kah? Buat lag kedua ya, kita riset aja dari awal. Soalnya kan kita di sini juga belum dapat apa-apa. Jadi, harus latihan lagi. Harus latihan lagi? Nambah latihan. Ini semuanya setuju, nambah latihan. Kata Boots. Nambah latihan. Setuju. Oh, setuju. Pada pasrah banget ya, ini dari tim Onyx. Kaptennya, kapten ngomong apa? Terserah. Tapi Boots, kalau boleh dispel ini ya. Perjalanan di first half. Dari player-playernya sendiri. Ada gak kisah lucu pas lagi di gaming house? Pas lagi latihan kah? Siapa sih di sini yang paling susah buat latihan? Ada gak? Booy mau jawab. Booy mau jawab. Booy ceritain dong perjalanan dari half season ini. Ada hal menarik apa? Kasih tau nih buat sobat Onyx yang ada di sini. Ceritain dikit hal season ini. Kalian persiapannya gimana? Ada hal lucu gak? Yang sobat Onyx bisa tau nih di sini. Mungkin ada yang suka bikin masalah pas lagi scream? Atau lagi apa? Kalau lagi scream, kita kayak sering bercanda lah. Biar gak terlalu serius banget. Gak terlalu gimana. Ya paling yang cewek bilang tadi, sering ketut kan ya. Hehehehe. Oh siapa tuh? Siapa tuh? Ya biasa, kayak Drian. Oh Drian malah ya. Oh bareng Adi berdua kayaknya itu ya. Tapi, Booy. Satu kata mungkin untuk sobat Onyx dan juga Onyx sendiri. Satu kata untuk tim kalian. Buat sobat Onyx, pokoknya terima kasih banyak lah. Selalu support. Thank you, that's all support. Satu kata untuk mendeskripsikan half season kalian, Booy. Jangan start syndrome. Oh 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 gitu. Jangan start syndrome. Oke. Sekali lagi yuk kasih tepuk tangan untuk Onyx. Kemenangan yang begitu bersih dan mutlak 2-0 sudah usai. Di minggu yang ketiga kita akan langsung nge-breakdown dari match mereka langsung aja. Sampai jumpa lagi ya.